Meski APBD merangin disahkan pada akhir November 2018 silam, namun tidak membawa dampak positif terhadap serapan anggaran. Hingga tribulan pertama berakhir, hanya sebagian kecil organisasi perangkat daerah yang sudah melakukan pencairan. PLT Sekdamerangin Henry Maidalev menyebut, jangankan untuk anggaran proyek, belanja rutin sejumlah OPD saja masih banyak yang belum mencairkan. Lambannya proses pencairan dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap serapan APBD 2019. Maka dari itu PLT Sekdamerangin mendesak semua organisasi perangkat daerah agar secepatnya melakukan serapan anggaran. Pemerintah Merangin tidak ingin kecolongan seperti tahun-tahun anggaran sebelumnya, karena minimnya serapan anggaran terjadi pemangkasan APBD oleh pemerintah pusat. Saya kira kalau untuk percepatan pencairan dana ini, ya ini kita sudah melakukan sinkronisasi, ya tentu melalui OPD-OPD yang bersebutan. Dan kita selalu ingatkan ya agar ini segera dilakukan. Memang ada kewajiban-kewajiban lain yang harus ditemui oleh SKPD. Riku Sabu Trajik TV melaporkan.